Intro Halo semuanya, selamat datang di channel Mrs. Kuneri Di video kali ini Mrs. Kuneri ingin membagikan resep yang kekinian yaitu resep Oreo Desert Box Resep ini hanya membutuhkan 5 bahan saja dan buatnya itu sangat gampang Teksturnya lembut seperti ice cream, perpaduan antara coklat, cream cheese dan juga oreonya itu sangat cocok Dan resep ini cocok untuk ide jualan Oreo Desert Box lho Kita langsung aja yuk ke cara pembuatannya Tapi sebelumnya jangan lupa mensubscribe channel kami dan klik tombol loncengnya Untuk langkah pertama tentunya kita membutuhkan Oreo Saya menggunakan Oreo rasa original Kita membutuhkan 1 bungkus Oreo yang berisi 133 gram Kemudian kita masukkan semua oreonya ke dalam plastik ziplock Dan hancurkan dengan menggunakan rolling pin Kita tumbuk secara kasar saja ya, tidak perlu terlalu halus Sekarang kita akan membuat coklat mousse-nya Di dalam mangkok kita masukkan 100 gram coklat Saya menggunakan setengah dark coklat dan juga setengah milk coklat Lalu kita campurkan 50 ml whipping cream ke dalam coklatnya Kita didihkan sedikit air di dalam panci Lalu kita lelehkan coklatnya di atas panci dengan menggunakan api kecil Kita aduk terus hingga coklatnya mencair Setelah sudah meleleh, coklatnya akan terlihat seperti ini Kita dinginkan coklatnya untuk lanjut ke step yang berikutnya Di dalam mangkok yang besar kita masukkan 200 ml whipping cream Lalu kita gunakan mixer untuk mengocoknya hingga soft pick Ini kalian juga bisa menggunakan tangannya Jadi tidak perlu menggunakan mixer Kemudian kita masukkan setengah whipping creamnya ke dalam coklat ganache Lalu kita aduk hingga tercampur Setelah sudah tercampur, kita masukkan semua sisa coklat ganache-nya Kedalam whipping cream Dan kita akan menggunakan mixer untuk mencampurnya hingga rata Kemudian kita simpan ke dalam piping bag Jika belum digunakan, kita simpan dalam kulkas ya Sekarang kita akan membuat cream cheese-nya Di dalam mangkok, kita masukkan 115 gram cream cheese 60 gram gula pasir halus Dan setengah sendok teh pasta vanili Kita aduk sebentar agar cream cheese-nya hancur Kemudian kita mix dengan mixer hingga halus Setelah halus, kita masukkan 180 ml whipping cream secara bertahap Kalian harus pastikan whipping creamnya dalam keadaan dingin Agar bisa berkembang dengan sempurna Kita mixer creamnya hingga soft pick Seperti ini Lalu kita masukkan ke dalam piping bag Untuk digunakan nanti Dan kita simpan ke dalam kulkas Agar kualitas cream cheese-nya tetap bagus Kalau kalian merasa sulit menemukan bahan-bahannya Kalian jangan khawatir ya Karena Mrs. Kuneri sudah memberikan link Untuk mempermudah kalian dalam pencarian bahan-bahannya melalui online Klik di description box untuk melihat Di mana kalian bisa membeli bahan-bahannya ya Oke, sekarang kita akan membuat dessert box-nya Untuk layer pertama, kita masukkan oreonya dulu ke dalam wadah Ini saya menggunakan 10 x 10 cm Banyaknya oreo, terserah kalian ya Kemudian kita tambahkan coklat mousse-nya ke layer kedua Kita ratakan coklatnya dengan menggunakan sendok Agar rapi dan juga cantik Lalu layer yang ketiga, kita tambahkan cream cheese-nya Kemudian kita ratakan juga layer cream cheese-nya Dengan menggunakan sendok Dan untuk layer terakhir Kalian bisa menaburkannya oreonya lagi di atasnya Atau dengan menambahkan coklat mousse-nya lagi seperti saya Kita ratakan dengan sendok Lalu kita ratakan dengan cake scraper Agar terlihat rata Kalau kalian menggunakan ukuran wadah yang sama dengan saya 10 x 10 cm Resep ini bisa membuat 2 dessert box Jadi jika kalian ingin membuat banyak Gandakan resepnya ya Oreo dessert box ini teksturnya lembut Dan rasanya sangat enak Resep ini direkomendasikan untuk dijadikan ide jualan Ataupun dinikmati bersama keluarga Dan dessert ini bisa bertahan di dalam kulkas 3 hingga 5 hari Jangan lupa dicoba resepnya ya Dan jika kalian sudah coba Jangan lupa untuk mention Mrs. Kurnary di Instagram kami Kalian juga bisa request masakan apa yang ingin kami buat Jika kalian menyukai resep ini Klik tombol like Subscribe Dan klik tombol lonceng di channel Mrs. Kurnary Kunjungi juga website kami di www.missuskurnary.com Thank you so much for watching And until next time Bye Sampai jumpa